Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Salam jumpa bagi saudara seiman dimanapun saat ini berada Di seluruh Indonesia dan di luar Indonesia Saya berdoa setiap saudara yang menyaksikan video ini Saya berdoa sungguh-sungguh Kuasa roh kudus bekerja memelihara roh, jiwa, dan tubuh saudara Sehingga tetap kuat dan tetap memiliki iman yang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus Amen Nah saudara kali ini saya akan memperlihatkan kepada saudara-saudara seiman sekalian Dimana Pak Kamaruddin menangis Ini benar-benar menangis Air matanya sempat keluar Ketika istri dirut PT Taspen Yang juga mengeluarkan isi hatinya Minta pembelaan Dia berkata bahwa kemana lagi Harus mengadu Siapa yang harus membela Kalau sekelas Pak Kamaruddin saja Bisa dijadikan tersangka saudara Jujur ketika melihat video ini sangat terharu Sangat terharu Kita hanya bisa berdoa saudara-saudara Agar keadilan Di bangsa ini ditegakkan Dibutuhkan orang-orang yang Punya keberanian sungguh-sungguh Seperti Pak Kamaruddin ini Membuat satu gebrakan Membuat satu terobosan Walaupun benar-benar Kalau saya bilang mengorbankan segalanya Kita support beliau Sehingga ada Kepastian hukum Keadilan Ditegakkan di bangsa ini Tidak ditentukan oleh People power Tidak ditentukan oleh Kekuatan Meni Yang juga kadang-kadang Dilakukan oleh orang-orang yang Jahuit saudara Orang berbuat jahuit Koruh Ya Uang negara Kemungkinan bisa Suat Dan memang banyak Kasus-kasus Terjadi Kita nitipkan doa kita Sehingga Ketika kita berdoa Berseru kepada Tuhan Maka Tuhan yang benar Akan berperkara Di bangsa kita Masih ingat gak saudara Ketika Di Alkitab Tuhan Taur menawar dengan Abraham Orang-orang yang ada di Zodom Melakukan Apa yang jahuit Di mata Tuhan Sehingga Abraham Taur menawar Dengan Tuhan Tuhan berkata Kalau ada orang yang aku temui Aku tidak akan Memusnahkan Tetapi saudara Sepuluh pun Di kota itu Tidak didapati Semua hidup Dalam gejo Ketika kita berdoa Bagi bangsa kita Tidak ada yang mustahil Kita membutuhkan Terobosan hukum Kepastian hukum Di Indonesia Sehingga tidak Terjadi Saudara Orang di bangsa ini Sepertinya Kalau saya bilang Mengerikan Tidak bisa Berekspresi Ya Sedikit-sedikit Apalagi Kita saudara Umat minor Sedikit-sedikit Dikranking Sedikit-sedikit Dikranking Padahal hanya Menanggapi Atau memberikan hak jawab Ada banyak saudara kita Itu sebabnya Saya tidak mau saudara Berbicara tentang iman orang lain Saya hanya fokus Membangun iman saudara Saudara Orang di dunia ini Masih bisa Hahai Tapi kita lihat Beberapa negara Di Hawaii Saudara Dalam sekejap Menjadi kota Seperti kota Tandus Ketika Tuhan Bertindak Maka Manusia tidak bisa Berbuat apa-apa Saya berkomunikasi Dengan seorang teman Di Amerika Dan berkata Pester Kota itu Sekarang jadi Kota yang tandus Dalam sekejap Karena adanya Angin putih Beliung Yang membawa Api Sehingga Kota itu Leluh lantak Dengan api Ini kisah nyata Tidak ada yang bisa Dipertahankan Kalau Tuhan Yang berperkara Langsung kita lihat Saudara Cuplikan video Daripada Pak Kamaruddin Detik-detik Mengeluarkan air mata Saya gak tahu Itu air mata apa Air mata kesedihan Air mata perjuangan Biarlah kita Terus mensupport mereka Untuk berjuang Dalam kebenaran Tuhan Yesus Memberkati Saudara sekalian Saya gak tahu Abang ini Pemberikan hidupnya Semuanya itu Layat apapun Yang dia bela Kita sudah lihat Sendiri semuanya Dan itu saya Jadi saksi hidup Sampai hari ini Sampai hari ini Bagi nitor Sampai itu Dari kasus saya Saya punya Memang yang besar Tentang apa Saya Saya itu Benar-benar Malu Itu profesi Perjuangan Semua sudah siap Bagaimana ya Memang semua Tentang dihadapi Yang mempercaya Tentang beberapa hari ini Adalah Kenapa orang baik ini Dikriminalisasi Seperti yang berupa Apakah Tidak ada orang lain Yang bisa dikriminalisasi Orang benjana Tentang apa Di negara ini Sampai halus Orang ini Yang dijadikan Tersangka Saya mau Juga teman Bantu lah Bantu lah Bantu lah Bantu saya Dia orang baik Dia orang baik Kalau Perisiwa ini Terjadi Dan Memang Kemana lagi Perempuan-erempuan Kayak saya Ibu-ibu Kayak saya Mencari keadilan Kalau satu Pemuda kita Mengajar Mengajar kita Yang masuk Menjara Itu gimana Gimana Gitu Apa Ada artinya Perempuan Sama anak-anak Dan negara ini Saya Tentu Satu Satu Ngedilan Juga Tidak Sama Tidak Untuk Perempuan Dan Anak-anak Mau marah Tapi gak Mau marah Sampai Sampai Saya pun Sudah Kawan hati Melihat Semuanya Ini Kenapa Bisa Seperti Ini Saya Tidak Bisa Terjata Semuanya Kalau Apakah Merodeng Ini Dan Kalau Misalnya Ini Semuanya Kita Bersatu Kita Bisa Sampai Sama Memerantau Ketidak Adil Ini Itu Juga Membawa Apa Ya Supaya Perempuan Perempuan Anak-anak Diwasi Anak-anak Juga Bisa Menangkat Belakuan Hukum Yang Adil Terjata